Intro Yo, welcome Kali ini gue mau unboxing Tapi bukan unboxing dia sih Ini cuman Pengen gue pamerin aja sih Kaido Yang sekarang udah gak begitu galak Kaido, lu tunggu sini ya Temenin aku unboxing hewan Oke Kalau ada yang penasaran gue mau unboxing hewan apa Stay tuned Nah jadi kali ini gue mau Unboxing nih ada dua Jadi gue mau unboxing dua hewan Hewan yang kesian sih menurut gue Hewan ini bakalan Disini dan bakalan gue Obatin, gue sembuhin Soalnya nih disini hewan minusan dan hewan sakit Jadi Gue kesian, gue pribadi gue kesian Sama dua hewan ini Tapi disini bakalan gue obatin Dan gue kasih tau tips Pengobatannya Jadi kita mulai aja Hewan pertama gue disini Ada soal layar yang Minus parah ya Ini soal layar minus parah Pertama dari ekor Ekornya putus ya Lu liat sendiri ekornya putus Kesian banget Dan ini mulutnya yang paling parah Lu bisa liat sendiri mulutnya rabing Parah banget Gue taruh sini dulu ya Hewannya Hewannya sih masih hidup Masih seger Makannya juga masih yahut Hewannya Nih Nih Liat Lu liat sendiri Ini seandainya dia mulus dan bagus Pasti dia mirip banget kayak Kaido Cuman versi silvernya Nih gira sih keren banget Ini halmahera punya ya Nih halmahera Nah Nih yang mau gue kasih tau ke kalian Halmahera dan Weberi itu beda Sekali lagi Halmahera dan Weberi itu beda Nih halmahera lu liat sendiri kan Halmahera tuh kayak gini Beda banget sama Weberi Jadi gak ada itu Lu bilang Weberi dan halmahera tuh sama Aneh banget sih kata gue Nah ini halmahera punya Ya Kesian banget sih Pertama ini bibirnya Rabing parah Rabing jontor parah Pecah Dan Bahaya banget Kesian banget sih ini Tapi bisa kita obatin disini Yang paling penting sih kering dulu ya Ini disini udah Lumayan mau kering dan pecah parah sih Gue tuh paling gak tegel ngeliat hewan rabingnya Soalnya kesian banget Ini tuh mulut buat dia makan gitu Buat dia makan Kenapa harus pecah Nah Penyebab-penyebabnya juga gue bakalan kasih tau Nah ini ekornya juga putus Tapi ekornya sih udah sembuh Cuman belum numbuh ya Lihat sendiri udah sembuh Ini ada tulangnya yang nonjol Sen banget kan ini hewan Makanya gue mau rescue dia Bakalan gue rawat disini Dan gue jadiin pejantan tangguh Buat project ternak gue Sama kayak si Kaido ini Yang bakalan gue jadiin project ternak gue Nah ini disini Gue rasa sih jenis kelaminnya perempuan ya Soalnya gue gak merasakan ada-ada tonjolan Dan disini juga layarnya kecil ya Layarnya gak segede Kaido Gue liat Kaido layarnya segini Sedangkan dia ya Masih Setengahnya dari Kaido lah Nah Cara bedain soal layar tuh Menurut gue cukup gampang Dari layarnya juga udah keliatan Dari bentukan fisiknya sih Kurang keliatan sih Kalau gue patokannya di layar Sama Di femoralnya Nah di femoralnya ini Dia gak ada Kalau Kaido di femoralnya ini Dia keliatan banget Nah lu liat sendiri dia Ya kan keliatan banget Nah kalau di dia gak begitu keliatan Nah ini nanti bakalan gue sembuhin Dan gue obatin Bener-bener sampe sembuh Ya dan gue rasa ini juga ada sariawannya juga disini Besen banget Tapi pasti gue obatin lu Dan pasti sembuh disini Gue bakalan obatin Nah kenapa soal layar bisa sampe seperti ini Dan sampe seperti itu Gue bakalan kasih tau penyebab-penyebabnya Penyebab pertama soal layar rubbing Itu bisa jadi faktor kandang Faktor kandangnya Soal layar itu hewan yang kagetan ya Jadi dia gak bisa ditaruh di tempat rame Kalau lu taruh tempat rame Dia kagetan Dan dia bakal nabrak-nabrak kandang Nah tipsnya adalah Kalau gue di kandang gue Selalu pake box CB Semakin gede box CB-nya semakin bagus Tapi tergantung hewannya Dan disitu cuman buat tempat tidurnya dia Karena kandangnya dia itu semua lahan di rumah gue ini kandangnya dia Jadi gue gak berpatokan kayak Dia harus stay di kandang Enggak Gue free room Semua hewan disini gue free room Dan gue ajarin supaya mereka itu bisa hidup saling berdampingan Tanpa berantem Harus free room Hewan di rumah gue harus free room ya Kalau disini keliatan banget Spike-nya yang rapih Keren abis ya Spike-nya Ini rada cowak Dan ekornya putus Nah kalau ekor putus ini Banyak kan orang Takut sama soal layar Karena karakternya yang kagetan Dan dia sembarangan ngambil soal layar dari ekor langsung Kayak Misalnya nih Kaido nih Ngambilnya langsung dari sini Ya putus lah Kalau ngambil soal layar yang bener Misalkan lo takut dia jampi Ambillah disini Pangkal ekor Jangan di Ujung ekor Kalau di ujung ekor Ya putus Ambil lo di pangkal ekor Biar aman Nah Pengobatannya gimana Kalau biasanya Kalau misalkan masih basah Gue disini Kalau kayak gini Biasanya kalau masih basah Gue kasih kopi Dikasih kopi Dan dia bakalan kering Sendiri Ya Kasih kopi Dan dia bakal kering Sendiri Nah kalau rubbing begini Kalau masih basah kayak ini Ini bakalan dikasih kopi juga Sama gue besok Nanti gue kasih lihat Cara pengobatannya Dan Kalau udah Sampai kayak gini sih Gue rasa Kemungkinan buat dia Kempes tuh Dikit banget Tapi gue bakalan ngilangin Rasa sakitnya dia Karena udah sampe separah ini Bisa tetap bisa Tetap aman Di gue Pasti makannya lancar Segala macem aman Ini dia Hewan pertama gue Soal layar Halmahera Project breeding gue Dan Ini bakalan Jadi indukan gue Semoga jadi jago Kauin Supaya dia Mengikuti panana gue Yang udah Panen Kalau lo pada Minat panana gue Bisa nyari di Sopi Atau dihubungin Di gue langsung DM di instagram gue Kronkronreptile Atau Bisa Hubungin Whatsappnya Di instagram Juga ada Whatsapp gue Atau di video-video gue Sebelumnya Juga ada Whatsapp gue Silahkan di Whatsapp aja ya Kalau ada Minat sama panana Baby Harga murah kok Santuy Oke Sekarang gue Kasih tau Tipsnya Adalah Kalau dia udah kering Kita tetep harus Obatin Karena rubbing ini Selama kulitnya Masih kulit Seperti ini Dia bakalan Terus-terusan Gampang pecah Walaupun lo udah Taruh di box CB Tipsnya adalah Lalu kalau baru bangun tidur Gue kasih ini Lerbasi Ke dia Boleh siit Boleh siit Nanti lama-lama Dia bakalan mengecil Tapi bukan berarti Hilang penuh Seperti Kayak Kaido ya Mulus Congornya Enggak Enggak bisa Tetep bakalan berbekas Tapi paling enggak Mendingan Dan dia bisa makan Dan bernapas Dengan agak Kalau kayak gini kan Kesian banget Lobang hidungnya tertutup Sama lukanya dia Kesian banget Buat napas pun Gue rasa susah Tapi gak masalah sih Disini pasti bakalan Gue sembuhin Dan gue obatin Disini aman Oke Kita lanjut ke Hewan selanjutnya Ya Yaitu disini Ini kita geser aja dulu Nih Selanjutnya Ini hewan Sultan Ya Gue pun kaget Gue bisa punya Hewan ini Ini hewan Sultan Menurut gue sih Ya Ya kita coba Unboxing aja Ini masih Pada jumpy ya Karena karakternya Emang begitu sih Gata orang Jadi ini hewan Sultan Yang gue punya Ya Lo bisa tebak-tebak Apa Tapi yang pasti Gue kasih tau juga sih Karena yang bakalan Gue Unboxing sekarang Adalah dua hewan Nanti juga di judulnya Gue kasih tau sih Ini gak perlu gue rahasiain ya Jadi Hewan apa sih Yang mau gue Unboxing sekarang Kita langsung Buka aja kotaknya Sesuai namanya Unboxing Ya kan Nah ini hewan baru gue Gue ngambilnya Tadi siang sih Siang pas Sesuai upload video ini Jadi Gue ini Suka yang redakan ya Misalkan kayak Ada konten nih Gue videoin Hari ini juga gue Edit Gue edit sedikit sih Gue gak suka Banyak-banyak editannya Langsung gue upload Jadi apa sih hewannya Tada Tegu Nah jadi Yang gue punya ini Golden Tegu Seperti yang gue bilang tadi Gue unboxing hewan minusan Dan ini golden Tegu Kalau lo liat Menurut lo Mulus-mulus aja Lo salah bro Dia minus Minusnya dimana sih bang Nih Lo liat ekornya tuh Bekas putus bro Nah ini Ini golden Tegu Gue ya Dia galak Tapi Tegu itu hewan yang friendly Menurut gue ya Karena galaknya dia Begini It's overall Dia nyabet Dan Ya seperti inilah Bakalan gue kasih tau penyebabnya Penyebab Tegu Ekor dia putus adalah Seperti gue bilang tadi Golden Tegu itu Karakternya itu Gak cocok buat pemula ya Jadi dia jumpi Hisingnya Bet gigit Nah jadi Kalau orang Begitu melihara golden Tegu Dia pikir Galak nih Dia takut Ya kan Dia ambil lah dari ekor Bet Putus lah Apalagi Tegu itu Susah lah Kalau dia jelasinnya gue sih Kesian banget sama golden Tegu ini ya Jadi disini Dia bakalan jadi project breeding Gue selanjutnya Ini kebetulan female yang gue punya Untung banget gue punya female disini Ini female gue Ya Gue tinggal nyari male-nya Gue rencana Kalau enggak gue cari golden Tegu Kalau gue ada rejeki lebih Red Tegu Semoga aja sih Golden Tegu Makannya ini Menurut gue enak sih ya Kalau Tegu ini Makannya Dia Mau buah Mau daging Dia ini kayak Omnivora Cuman Kalau untuk Tegu ini Dia Kebetulan Golden Tegu ini Tegu yang Paling Gimana ya Susah lah Dibilangnya Orang kalau mau melihara Tegu ini Kelasnya Kelas expert Emang harganya sih Dibanding Red Atau black and white Lebih murah Cuman Begini karakternya Jampinya Gue megangnya aja Harus dari Pangkal ekornya Bener Baru gue berani Seperti yang lo liat Karakternya kayak gitu Nah ini golden Tegu Keren ya Keren abis gak sih Perawatannya gimana Kalau ekor putus Kita cukup kasihin dia protein yang cukup Kalsium yang cukup buat jaga dia WMBD Dan dia nanti sembuh dengan sendirinya Dan disini gue selalu Gue selalu gue bilang Gue free room hewan gue ya Jadi untuk closingnya Bakalan gue free room Si golden Tegu gue Eits Jangan gitu sayang Oke Selamat bermain di Kosan ini Di kamar ini Silahkan pergi Nah itu golden Tegu gue lagi jalan-jalan Sebenernya aman disini Karena listriknya Juga Udah Gimana sih istilahnya Ya udah gue tutup lah Aman lah pokoknya Buat hewan-hewan ini Free room Jadi kadang Namanya hewan begini kan Ada kuku Dia masuk-masuk ke Colokan Ke setrum Bahaya Jadi Ya kadang gue iniin Nah mungkin Sekian dulu dari gue Kurang lebihnya Mohon maaf Silahkan ditunggu Video-video gue Selanjutnya ya Terima kasih udah nonton Dadah